Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Ulfya Rahmi Kali ini kita akan bahas mengenai landasan-landasan pendidikan Landasan pendidikan ini merupakan suatu dasar atau petumpuan dalam mengembangkan pendidikan Dasar-dasar ini dijadikan sebagai patokan dalam melakukan analisis kritis terhadap kaedah-kaedah dan kenyataan yang terkait dengan kebijakan dan praktek pendidikan Landasan yang pertama adalah landasan religius Landasan religius ini adalah landasan yang berdasar kepada kepercayaan manusia Hal ini sesuai dengan dasar negara bahwa agama menjadi dasar dalam setiap tindak tunduk warga negaranya Begitu juga dengan pendidikan juga harus berdasar kepada religius Penerapan landasan religius ini bisa kita lihat dengan diterapkannya mata pelajaran-mata pelajaran agama Di setiap jenjang pendidikan kemudian setiap materi pembelajaran itu pada dasarnya bisa diintegrasikan dengan konten-konten dari religius Jadi setiap hal yang dibahas dalam mata pelajaran dilandasi oleh landasan-landasan agama Landasan berikutnya adalah landasan filosofis Landasan filosofis ini adalah landasan yang mendasari pengembangan kurikulum berdasarkan paham dari pendidik ataupun pengambil kebijakan Landasan filosofis ini menjadi dasar dalam munculnya teori, munculnya praktek-praktek pendidikan Pada saat guru menggunakan metode ceramah di dalam kelas Pada dasarnya itu ada landasan teorinya dan juga ada landasan filosofisnya Misalnya landasan filosofisnya itu lebih cenderung kepada emperisme Beranggapan bahwa peserta didik itu belum memiliki pengetahuan awal yang cukup sehingga perlu disuguhkan suatu materi Dengan landasan seperti itu dipilihlah teori pembelajaran yang sifatnya ekspositori Si guru yang mengekspos materi kepada peserta didik Sehingga dalam praktek pembelajarannya terlihat guru memberikan ceramah Secara praktek bisa dilihat bahwa guru menggunakan metode tertentu Tetapi dibalik itu ada landasan teori dan filosofatnya Berikutnya landasan historis Landasan historis ini perlu menjadi pertimbangan Karena dari sejarah kita bisa belajar Mulai dari, kalau di Indonesia misalnya pendidikan itu dikelompokkan menjadi pendidikan kolonial Pendidikan prakemerdekaan dan pasca kemerdekaan Setiap tahapan itu, setiap prode itu memiliki korp pendidikan yang berbeda Pada saat kolonial pendidikan lebih diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja yang siap pakai oleh para penjajah Tapi pada saat kemerdekaan sudah dicapai tentu tujuan pendidikan akan berbeda Bukan lagi sekedar menciptakan lapangan pekerjaan Tetapi justru bagaimana individu-individu yang ada di negara ini bisa berkontribusi untuk mempertahankan kemerdekaan Berikutnya landasan sosiologis Landasan sosiologis ini berkaitan karena manusia itu adalah makhluk sosial Bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, dia membutuhkan orang lain Meskipun dia memiliki banyak hal dalam hidupnya Mustahil dia tidak akan membutuhkan orang lain dalam berbagai hal Dengan begitu landasan sosiologis ini menjadi penting bagaimana aktivitas-aktivitas nanti dalam pendidikan itu Mempersiapkan peserta didik atau individu tertentu untuk hidup bermasyarakat Karena nanti pada saat setelah menempuh pendidikan mereka akan terjun ke masyarakat Bagaimana nanti mereka berbaur di lingkungan masyarakat Lingkungan masyarakat lokal, regional, ataupun internasional Berikutnya landasan psikologis Landasan psikologis ini terkait dengan hal yang melekat pada jiwa individu Individu tertentu memiliki motivasi belajar seperti apa Bagaimana ketertarikannya, minat, dan bakat Jadi setiap pelaksanaan pendidikan mesti berdasar kepada landasan psikologis Karena yang kita kembangkan itu adalah potensi dari individu-individu siswa Karena kita mengembangkan potensi individu manusia Jadi perlu kita ketahui bagaimana kejiwaannya Bagaimana cara belajarnya Hal-hal seperti itu yang perlu menjadi dasar dalam peraksanaan pendidikan Berikutnya landasan budaya Landasan budaya ini menjadi dasar dalam pendidikan Karena pertama budaya mengandung nilai-nilai yang perlu disetarikan melalui pendidikan Ada budaya-budaya yang dapat dipertahankan untuk digunakan peserta didik Sufai di masa depan Tapi barangkali ada budaya-budaya yang perlu diminimalisir Kemudian kenapa budaya menjadi landasan pendidikan Budaya itu adalah dibentuk oleh manusia Artinya meskipun sudah ada budaya Akan muncul budaya-budaya baru sesuai dengan kebutuhan si manusia Berikutnya landasan hukum atau landasan yuridis Landasan yuridis ini terkait dengan peraturan perundang-undangan Bahwa pendidikan itu perlu didasari oleh kebijakan-kebijakan Artinya itu dibolehkan untuk dilakukan Landasan yuridis di Indonesia dimulai dari Undang-Undang Dasar 45 Kemudian Pancasila Undang-Undang SIS Dignas nomor 20 tahun 2003 Kemudian ada peraturan-peraturan menteri Keputusan-keputusan menteri yang relevan untuk Mencapai kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Contohnya dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 Disitu dicantumkan bahwa tujuan pendidikan adalah Mengembangkan potensi peserta didik Jadi dengan adanya aturan semacam itu Atau pernyataan bahwa pendidikan itu adalah Mengembangkan potensi diri Berarti peraturan-peraturan yang mendukung Atau teknis-teknis Atau juknis-juknis pelaksanaannya Tentu mengarah kepada bagaimana Potensi peserta didik dikembangkan Sehingga nanti pada saat di kelas Lebih cenderung Kegiatan belajarnya itu mengembangkan Potensi peserta didik Ketimbang hanya melakukan transfer materi Landasan berikutnya adalah Landasan IPTEX Ini adalah landasan Yang juga menjadi penting dalam Mendasari pendidikan Karena untuk melakukan pendidikan Perlu mengetahui Apa saja keilmuan Terutama keilmuan dalam bidang Ilmu pendidikan dan pembelajaran Bagaimana melaksanakan pendidikan Atau kemudian IPTEX ini Adalah segala sesuatu yang Akan terus berubah Karena manusia Pada hakikatnya adalah makhluk belajar Jadi karena keinginan belajar itu Akan Banyak berkembang Ilmu pengetahuan dan teknologi Serta seni Yang dilakukan oleh manusia Oleh sebab itu Landasan IPTEX ini Menjadi dasar dalam Pembuatan kebijakan Ataupun pelaksanaan-pelaksanaan pendidikan Yang terakhir adalah Landasan ekonomi Landasan ekonomi Bukan menjadi urutan yang terakhir Dipertimbangkan Semua landasan ini Dipertimbangkan secara bersamaan Tapi urutannya berada di urutan terakhir Ekonomi ini menjadi dasar Bagaimana memutuskan Atau mengeluarkan kebijakan Dan pelaksanaan pendidikan tertentu Karena dengan Dasar ekonomi Kita akan Bisa mengambil keputusan Atau mengambil tindakan Yang efektif dan efisien Tidak hanya Tepat dalam menggunakan Cara ataupun dana Tetapi juga Dapat mencapai tujuan Ketika tujuan pembelajaran tercapai Dengan cara yang tepat Sehingga diperoleh tujuan pendidikan Yang efektif dan efisien Itulah landasan-landasan Yang mendasari pendidikan Mudah-mudahan bisa diimplementasikan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!